Teka-teki nasib Ernando Ari di Persebaya Surabaya, pilih bertahan, hengkang ke Persija Jakarta, atau Abroak berkarir ke luar negeri. Masa depan Ernando Ari di Persebaya Surabaya baru-baru ini panas diberbincangkan. Pasalnya, penjaga gawang andalan Shintayong di Timnas Indonesia itu beberapa waktu lalu dikaitkan dengan Persija Jakarta. Persija berusaha memanfaatkan ketertarikan Persebaya Surabaya pada salah satu back-nya yaitu Rizky Rido. Tim Macan Kemayoran kabarnya ingin melakukan barter jika Bajul Ijo ingin memulangkan back produk kompetisi internalnya itu. Dikutip dari Transfermark, Ernando Ari sendiri saat ini masih terikat kontrak bersama Persebaya Surabaya hingga Januari 2025. Kini, usai tampil gemilang bersama Timnas Indonesia di Piala Asia 2023 dan Piala Asia U23 2024, penjaga gawang berusia 22 tahun itu dihadapkan dengan beberapa pilihan. Pilihan itu tak lain adalah bertahan bersama Persebaya Surabaya, hijrah ke Persija Jakarta atau mulai berkarir di luar negeri. Sementara itu, Kans membela Persija Jakarta mencuat saat dengan ketertarikan Persebaya untuk memulangkan Rizky Rido. Persija Jakarta membuka peluang untuk melepas Rizky Rido, tetapi dengan syarat Persebaya Surabaya harus rela untuk melakukan tukar guling dengan salah satu dari dua pemain andalannya. Dua pemain yang menjadi incaran adalah Bruno Moreira dan penjaga gawang Ernando Ari. Keduanya sama-sama menjadi fondasi yang disiapkan oleh Persebaya musim depan. Bruno Moreira sudah diikat dengan kontrak hingga 2026, sementara Ernando menyisahkan kontrak satu musim lagi. Ernando menjadi satu-satunya pemain Persebaya yang rutin mendapatkan panggilan dari Timnas Indonesia musim lalu. Sedangkan Bruno Moreira merupakan top skor bajul ijo dengan torehan 10 gol dan 4 asis. Kondisi ini tentu berat jika harus merelakan salah satu pemain untuk dilepas demi memulangkan Rizky Rido. Di sisi lain, Ernando masih jadi fondasi utama Persebaya Surabaya musim depan. Nando bersama dua pemain lainnya yaitu M. Hidayat dan Bruno Moreira menjadi pemain yang dipastikan bertahan. Ketiganya dipastikan masih akan memperkuat Persebaya Surabaya musim depan karena masih memiliki kontrak. Terima kasih telah menonton!